Tes kepribadian tentang strategi untuk jadi kaya yang paling cocok buat lo. Berdasarkan teori psikoanalisis dan pengambilan keputusan di alam bawah sadar. Bayangkan, lo sedang liburan sendirian di luar negeri. Lo baru disampai dan langsung menuju penginapan yang udah lo pesan untuk seminggu. Tapi setelah pulak-pulak mencari, lo gak menemukan tempat itu. Waktu tanya ke orang, lo gak paham penjelasan mereka karena perbedaan bahasa. Lo juga udah mengontak penginapan itu, tapi layanan mereka sedang bermasalah dan baru bisa dihubungi besok. Padahal, lo udah capek banget dan bawa koper yang berat. Apa yang bakal lo lakukan di hari itu? Nah, lo harus ambil satu keputusan dari tiga opsi ini. Opsi pertama, lo tetap berusaha mencari penginapan itu walaupun butuh waktu lama. Lo rela bolak-balik lagi sambil menyeret koper yang berat, asalkan tujuan lo ketemu. Opsi kedua, lo menyewa penginapan lain untuk menginap di hari itu. Walaupun lebih mahal, lo bisa segera istirahat dan gak buang-buang waktu. Terus besoknya, lo bisa menghubungi penginapan awal untuk minta petunjuk atau minta dijemput. Opsi ketiga, lo numpang tidur di tempat umum, seperti stasiun atau tempat makan yang buka 24 jam. Jadi lo tetap hemat, walaupun kurang nyaman dan aman. Barulah besoknya, lo bakal menghubungi penginapan awal. Pilih satu dari tiga opsi ya, bro. Pertama, lo mencari penginapan sampai ketemu. Kedua, lo menyewa penginapan lain. Ketiga, lo numpang tidur di tempat umum. Gue kasih waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Ini arti jawaban lo. Kalau lo pilih mencari penginapan sampai ketemu, berarti lo adalah orang yang fokus pada tujuan utama. Dalam keuangan, kadang lo terlalu fokus mengumpulkan uang, sampai lupa menikmati hidup. Lo perlu menyisikan sebagian uang untuk membeli atau melakukan sesuatu yang lo sukai. Jadi kondisi mental lo lebih sehat dan lo sanggup mengumpulkan uang lebih banyak untuk jadi lebih kaya. Kalau lo pilih menyewa penginapan lain, berarti lo adalah orang yang praktis. Dalam keuangan, kadang lo mengejar kecepatan dan kenyamanan dan jadi boros. Lo perlu belajar repot. Misalnya kadang masak makanan sendiri, bukannya beli terus. Jadi lo bisa nabung dan investasi lebih banyak untuk jadi kaya. Kalau lo pilih numpang tidur di tempat umum, berarti lo adalah orang yang fleksibel. Dalam keuangan, lo suka mencoba pekerjaan dan proyek baru, tapi kadang lo jadi kewalahan. Lo perlu belajar fokus dan mengutamakan pekerjaan yang paling penting. Jadi hasilnya lebih maksimal, dan lo bisa menghasilkan uang lebih banyak untuk jadi kaya. Berbagai tips keuangan dan tips penampilan lainnya, bisa lo dapatkan di ibu buah Good Looking, Good Reckoning. Semua dijabarin dengan lengkap dalam 200-an halaman, lo bisa dapetin ebook ini dengan cara bayar semampunya. Bahkan boleh bayar pake doa kalau kondisi sedang gak baik. Caranya, klik aja link di kolom deskripsi atau bio. Salam my value man, semangat bro.